Shalom, kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita kembali akan menghormati Tuhan dengan sebuah tema Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah Dalam kitab imamat fasal 18 ayat 3-4 berbunyi demikian Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir di mana kamu diam dahulu Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah kenaan ke mana aku membawa kamu Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka Kamu harus lakukan peraturan ku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu Akulah Tuhan alamu Apakah anda setuju dengan sebuah kalimat ini? Kita ini orang Tionghoa Karena itu orang Tionghoa mempunyai kepercayaan tersendiri Kenapa hari ini kita harus percaya kepada kepercayaan lain Selain kepercayaan orang Tionghoa Waktu pertama kali saya dengar hal ini Saya pun juga berpikir, iya ya, kenapa ya? Namun sekali lagi percaya itu bercantang kebenaran Kita perlu percaya kepada yang namanya kebenaran Bukan kepada pengalaman Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Melalui percayaan iman saya Saya temukan kebenaran Bahwa dosa saya hanya bisa diselamatkan Karena anugat Tuhan Keselamatan adalah pemberian daripada Tuhan Dan itulah yang dialami juga oleh bansa Israel Pada waktu mereka diperbudak selama lebih 100 tahun oleh bansa Mesir Tuhan selamatkan bansa Israel Keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah perjanjian Tanah Kanaan Dan Tuhan berfirman kepada mereka Janganlah kamu hidup seperti kebiasaan orang Mesir Masa lampau Ataupun juga nanti ke depan Ketika kamu sampai di tanah kanaan Jangan hidup seperti kebiasaan orang tanah kanaan Kenapa? Karena waktu itu baik bansa Mesir Mampu bansa kanaan Menyembak ilah lain Dan mereka juga hidup di alam dosa yang begitu luar biasa Kalau kita ingat Saudara Bangung Mora Kita tahu bahwa Satu orang pria atau wanita Bisa dipakai Maka pekawinan dengan bebas sekali Dan bagi Tuhan Itu satu hal yang sangat-sangat nyanyi sekali Saudara Alasan kenapa Tuhan berfirman seperti itu Karena Dia adalah Tuhan Akulah Tuhan Tuhan yang kita sembah Adalah Tuhan yang Maha Kudus Bukan hanya Maha Kasih Maupun juga Maha Adil Tapi juga Maha Kudus Dan Tuhan yang Maha Kudus itu rindu Ingin kita semuanya juga hidup kudus seperti Dia Yang kedua adalah kita perlu belajar Untuk melihat bahwa standar kekudusan Bukan ditetapkan oleh manusia Bukan apa kata manusia itu kudus Tapi apa kata Tuhan tentang hal itu Dan untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan Sekali lagi tidak lepas dari kita Sama-sama belajar firman Tuhan Gemar bacaan dengan Tuhan So sekalian pada hari ini Tuhan rindu kita ingat kembali Pada waktu kita diselamatkan Kita dipanggil Tuhan Terpisah daripada orang-orang berdosa Untuk hidup kudus di depan Tuhan Kita dipanggil oleh Tuhan Untuk hidup menjadi orang-orang kudus Karena itulah Saya rindu setiap kita Janganlah kita hidup seperti orang Yang tidak mengenal Tuhan Dan kita belajar Untuk hidup kudus di depan Tuhan Karena kita punya Allah yang kudus Kita belajar untuk mentaati Apa yang Tuhan inginkan Kita belajar untuk melakukan Keputusan Tuhan yang sungguh-sungguh Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus Dan Tuhan rindu Kita sepun juga bisa hidup Dalam kemenangan akan usaha itu Biarlah Tuhan menolak setiap kita Pada hari ini Untuk hidup kudus di depan Tuhan Dan menjadi pemenang depan Tuhan Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Buat anggota Tuhan Kami bersyukur pada hari ini Buat firman Tuhan Tuhan berkampai kami semua Tuhan Tolong kami semua Tuhan Untuk makin hari Makin benar siapa Engkau Tuhan Kami yang punya Allah yang kudus Tuhan Dan kami rindu Tuhan Bahwa kami sebagai Allah-Mu Tuhan Kami yang punya hidup kudus di depan Tuhan Kami yang hidup benar di depan Tuhan Tolong kami semua Tuhan Ampuni setiap kami Tuhan Yang pada hari ini Masih bergumul dengan hal itu Tuhan Masih bergumul dengan hal yang kudus ini Tuhan Kami terus memohon belas kasihi Amu Tuhan Supaya kami bisa lepas Dan kami bisa hidup benar di depan-Mu Tuhan Tuhan tolong kami semua Tuhan Supaya kami Setelah ikelat Tuhan Bisa lepas dari segala dosa kami Tuhan Kami sungguh bersyukur pada Amu Tuhan Biar Tuhan menolak setiap kami Tuhan menolak setiap kami Tuhan Berjalan bersama kami semua Tuhan Kami berserah pada Amu Tuhan Dalam Tuhan Yesus kami berdoa Amin Kerana Tuhan menolak setiap kita Tuhan berhati Amin